Jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan peninjauan ke kawasan pasar negara, yang dipimpin langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, didampingi sekda Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan para kepala perangkat daerah terkait. Peninjauan dilakukan di sejumlah titik, khususnya kepada para pedagang yang berjualan bahan pokok, guna memonitoring keterjangkauan harga bahan pokok di pasar negara. Hari ini kita memantau harga di pasar negara, beberapa kalau pasar kandangan ya, kita ingin membanding. Ada beberapa jenis yang mengalami peningkatan, maksudnya ayam pedaging. Sekarang apa yang pedaging 45 ya sekiranya. Dan dari formasi, emang dari pasokan dari sana ya emang sudah mahal gitu kan. Jadi pedagang dengan harga mani bukan mereka senang, kemalah mereka juga mengeluhkan. Jadi berharap perintah bisa menterpensi untuk menurunkan. Langkah kita untuk ayam potong ini, ayam pedaging, kita akan koordinasi dengan di sebaliknya provinsi ya. Karena pemasuk tersebar di kemakan kota kan. Jadi kita bisa mengumpul lah para penyopre ayam pedaging untuk bisa menahan harga ya. Tidak harus terlalu berat. Yang kedua, ada peningkatan itu cabai kering. Ada kenaikan yang signifikan cabai kering, sampai 200 ribu per kilu. Jadi ini juga kita akan laporkan, karena itu tidak bisa intervensi. Dari luar juga datang. Kalau cabai yang basah ya sama seperti juga, 100 ribu dan lain-lain. Dan alhamdulillah produk itu juga produk sini gitu. Dia belinya di sini juga. Sudah sulitan petani, sekarang terendam ya. Jadi mungkin panennya sudah bisa berulang. Misalnya kalau cabai itu berulang panennya. Kalau harga yang lain sih berpariatif ya. Ada bawang peragak naik sedikit, turun sedikit. Jadi memang beras tetap seperti seminggu yang lewat. 14,5 ya. Yang terbaik, yang masih yang 8 ribu, yang masih... Pasti apa kualitas yang di bawah ini. Kalau beras yang terima kita, stoknya ada. Stoknya ada, bagi masyarakat bisa tinggal mini. Harga yang mana. Ya nanti hasilnya akan dilaporkan. Tadi ayam pedaging dan cabai merah kering. Ya mudah-mudahan nanti hasil peninjauan kita akan kita prosyek lagi dengan titik-titik di pasar kandangan. Kita akan laporkan. Saya berjujung oleh pasir kita, keminkulasi dalam provinsi. Mudah-mudahan adalah kapogrid. Karena harapan pedagang juga tadi begitu. Minta turunkan harga ayam pedaging. Karena begitu mahal. Jadi pembeli juga sepi sekarang ya. Tim Liputan HSS TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!